Filosofi Sangter itu kan satu Satu Sampai sekarang ya cuma satu Jadi uswanya rakyat biar gengsa ini Segi debat Tidaknya hanya dilihat dari Berat Iya dari berat Iya dulu itu gitu Cuma dari berat Ada angan-angan Nanti kontes belum ada Tapi saya udah yakin dan saya percaya Bahwa ini Kalau dikemas bagus Seperti pengalaman saya di dunia burung Nanti Oke geng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kami JXMF Untuk kali ini Mungkin topik yang ditunggu-tungguan Jenengan semuanya Dan nanti mungkin Walaupun sudah sedikit banyak yang tahu Iya tau Waduh sih kok sampai saat ini Sampai Mungkin bahasa kita sehari-hari Bisa meracuni dari semua kalangan Dan mungkin Kalau di depan kita ada Sosok foto yang luar biasa Pandangan semuanya juga kita tahu Presiden RI yang ke Sebelum Pak Jokowi Di depan kita Aku mau nonton Kalau segera guru-guru Di kota atau Di kota yang ada yang tahu ini Ya geng Arti-kota ini sama aku Ada materi Arti-kota ini kurang Nanti kita dengarkan cerita Pada beliau-beliau ini Ini kena jaranya guru-guru geng Kalau di bagian Langsung saja ke Ini Jadi di depan kita Ada tiga tokoh luar biasa Sampai sekarang masih aktif Di dunia perkampingan Ada Pak Muslikan Juga ada Pak Kusairi Dan ada Pak Samad Tiga tokoh ini Perannya seperti apa Posisinya sekarang Sebagai bagaimana Di perkampingan Walaupun dari setengah Mulai pucat Pak Waslik Assalamualaikum Pak Waslik Waalaikumsalam Sehat ya Bang ya Alhamdulillah Sehat Masih ngarit Masih Walaupun tidak Sekuat seperti dulu Tapi jiwanya ngarit Masih Masih Semangatnya masih Sebenarnya Alhamdulillah Oke Pak Kusairi sehat ya Alhamdulillah Sehat Panggah ngedus Tetap Panggah ngedus Pak Samad Sehat ya Pak Samad ya Alhamdulillah Sehat Dinajar Pak Lijingan dan Kalatasan Gak tak tikonipang Pak Hanem Medus Orang Wihwis Ngomong Ngerti Dewi Pobang Labeng Arena Barikade Dan Panggung Ini materinya Sepertinya Nanti Seperti Pij Pak Usairi Ya Aku materi Ini dibawah tahun 2007 Karena kita Menyaksikan langsung Di kontes Mungkin Entah itu pertama Kedua Kedua Kedika Tidak tahu Yang jelas Itu di balik desa Tanjung Sari Dan itu Sempat Mempirusi Otak Yang ngomong Ini Sehingga Sampai sekarang Ngimu 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 Ngerti Ngimu 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 Aku nge-ngu Bantuan Ngimu 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 Ngomong Jejak Sejarah Kambing PE Kontes Nah Dunia Perkontesan Kambing Hari ini Memang Kita Gak Lepas Dari Suhunya Suhu Guru Guru Geng Ya Karena Saya Belajar Mengenal Kambing PE Itu Ya Juga Dari Suhunya suhu siapa beliau Pak Uslik ini sini ya artinya apa saya belajar mengenalkan BPI tahun 2007 padahal sebelumnya ini Pak Uslik ini sudah malang melintang di dunia kabin ini nah ini nanti monggo majak zaman takoni sejarahnya masyarakat khususnya Tulungagung dan sekitarnya umumnya Jawa Timur kok mulai gemar ngopeni kambing pe kepala hitam waktu itu kan kiranya trennya kan kepala hitam itu lara larai sama ngumpung ketemu suhu ini zaman dan ini harus perlu diingat sejarah itu tidak lepas dari perjuangan juga lupakan sejarah jangan lupakan jangan lupakan sejarah-sejarah tidak ada masa sekarang malih sopari yang menurut saya aku pertanyaan kali ini ini kan sebelum 2007 ya kalau mungkin 2007 ke atas mungkin banyak teman-teman yang sudah menyinggung tentang itu berarti mohon maaf sebelumnya Pak Uslik nanti kalau pertanyaan kita itu belum bisa melengkapi materi yang jenengan ingat pada waktu itu yang jelas sebelum di tahun 2007 yang menurut saya kontes pertama itu kisahnya bagaimana dia tahu itu apa sudah ada kontes atau bagaimana untuk mengenalkan di masyarakat belum Mas untuk pertama betul memang kontes 2007 namun untuk mengadakan itu ikut karena pal 17-an itu udah mulai 2003 karena apa aku ya Argus Tusan jadi teman-teman kelompok bawa kami itu Anu minta izin untuk ikut karena par itu di desa-desa tetangga-tetangga desa di kecamatan keliling ya kambing bawa kambing itu ya banyak orang yang menertawakan tapi melihat anehnya disitu itu tujuannya bagaimana pada waktu itu memang dikenalkan atau dipamerkan atau jenis gimana ya tujuannya untuk mempamerkan mempromosikan karena waktu itu kita punya ikon kambing besar etawa kepala hitam jadi naikkan dipikap terus dikeliling-keliling diarah lah kebetulan peminat atau masyarakat itu sangat antusias juga walaupun dia mentertawakan kodong gumun gumun ya itu 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 berjalan sampai tiga tahun man jadi sampai 2005 itu tiap tahun tiap daerah jadi kita itu izin ke tetangga-tetangga desa yang menghadirkan karnaval untuk ikut baru setelah itu ikut 2005 ikutan ikut eh itu kontes sapi nah jadi kita kambing itu membawa sendiri pelaratan itu ke kontes kambing belum 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 walau mengikut pameran aja masih semuanya ditanggung sendiri biaya sendiri karena kita pejuang aja gitu ke event sapi itu bagaimana itu maksud tujuannya itu nunut nunut promosi artinya nunut memperkenalkan bahwa etawa itu punya daya tarik yang luar biasa dan juga menyumbangkan daging ke seluruh rakyat Indonesia yang mungkin mau makan daging kambing gitu berarti hanya cukup dipamerkan di setan yang kebetulan ada event kontes sapi iya betul sekali jadi tahun 2005 di Bandung ya di Bandung campur itu ya Badung tulang agung itu bawa sendiri Mas peralatan dari itu terop patrok-patrok itu mbak sendiri iya pajangan iya pajangan itu mbak sendiri pokoknya berarti jatah itu pamer ya nggak dinilai kontes tidak hanya pamer aja nunut biar orang melihat sapi juga melihat kambing gitu setelah itu tahun berikutnya di kecamatan ngunut di kecamatan ngunut juga gitu belum ada simpatisan dari pemerintah waktu itu karena kita itu betul-betul berjuang untuk memperkenalkan setelah itu baru merambah ke tahun berikutnya 2006 itu di kecamatan Minggir Sari belum juga belum itu tapi pemerintah masih melirik melirik ya melirik dikasih fasilitas fasilitas berupa ya terop jadi kalau kemarin-kemarin bawa terop hari ini udah enggak bawa terop karena sudah ya karena sudah dikasih sama dinas peternakan waktu itu tempat-tempat setan untuk pameran betul sekali itu tapi kita-kita ya tetap semangat 45 semangatnya itu baru setelah itu di Pema ketemu yaitu namanya Masko Sahiri dari Bitar ya cerita-cerita gitu itu ada perkembangan untuk menuju ke lomba jadi memang dulunya itu sangat berjuang untuk memperkenalkan bahkan menunjukkan ke pemerintah itu enggak mudah juga biar artinya ada ada tempat ada dana juga untuk memfasilitasi itu kita perlu berjuangan juga karena waktu temunya Pak Kusair itu sebelumnya memang satu hobi sudah kenal kambing atau belum belum saya juga kenal Pak Kus kan waktu itu melihat tanung lihat apa mungkin lihat sapi atau lihat kambing saya juga enggak tahu ketemunya di pameran iya di pameran gitu waktu itu saya kan sudah istilahnya pendekarnya di di kambing gitu maksudnya masih ya terus mungkin penuh melihatlah atau gimana tertarik tapi emang seakui kehebatan dia tuh kan pinter sekali untuk melobi di pemerintah itu mas terus maksudnya bagaimana waktu setelah itu ketemu setelah ketemu yaitu merancang untuk mengadakan lomba lomba di juri dinilai itu itu dan ya kebetulan Mas Kus itu mengendal saya untuk bekerja sama ngadakan lomba ya cukup sangat meriah ya Mas Kus rame sekali berarti bisa dibilang itu sebelum adanya kontes pengenalannya ya termasuk kalau enggak dibarengi niat dan hobi juga kemauan tinggi untuk pengenalan ke masyarakat pun juga rekoso ya Pak rekoso Mas semuanya itu karena apa lagi? iya harus bahkan karena apa itu aja sangat anu Mas sama lurah atau pakcamat tuh boleh tapi di belakang gitu hahaha enggak dikasih tempat langsung yang enak samar itu kenapa Pak? iya mungkin samar wah gimana karena rata-rata saya kenal bagus baik dengan lurah atau pakcamat waktu itu baik dengan lurah atau pakcamat gitu tapi seperti yang ini yang ini digemari dari semua kalangan dan mungkin sudah banyak sekali kamping-kamping yang mungkin juga terjual fantastis seperti ini hari-hari ini memang lurah atau pakcamat waktu itu seperti ini itu sebelum karnapal-karnapal itu seingat-ingat ada yang lebih unik lagi enggak Pak? iya ada keunikannya gini jadi kelompok kami itu anu mengadakan keliling tur oh sudah ada kelompok? iya bukan kelompok tapi artinya sesama penghobi grup ya grup segrup itu keliling bahkan boleh dibilang 10 jawab waktu itu oh jadi 2003 awal itu udah saya mulai saya mulai Jepara ya Jepara, Subang, Tron Banjar Negara itu udah saya kelilingi memang itu jenis kambingnya sudah bisa dikatakan kalau trennya sekarang Etawa Kepala Hitam itu? iya jadi saya tuh ke peternak-peternak sana-sana itu untuk untuk dari kandang ke kandang melihat yang bagus yang seperti apa semua cerita dari orang-orang pakar-pakar Jawa Tengah, Jawa Timur dari Ujung Timur itu saya rangkum gitu Mas Sinti gila-gila jadi narasumber kali ini orang gemel-gemel tepat sasaran kan eh iya bisa dikatakan iya iya lawas iya lawas benar hmm terus kembali nah di tahun 2007 itu Pak Usheri melihatnya bagaimana pak? juga langsung ada pemikiran menyinggung tentang perlombaan jadi ya anuman waktu pertama kali saya lihat pameran di lapangan pema tahun 2007 awal kurang lebih kalau nggak salah bulan 56 kalau nggak salah saya melihat loh ada kambing bagus-bagus grupnya Pak Usheri ini? iya itu sudah terkenal dengan grupnya sanglir grup kambingnya bagus-bagus bersih gemuk terus warnanya bagus terus keliling-keliling tanya Pak kapan penjuriannya? terus ada salah satu pesertai taman penjuriannya? mas ini nggak dijuri loh mas ini cuma pameran lho maksud kambing bagus-bagus nggak dijuri? nggak mas ini yang dijuri cuma kontes sapinya saja terus nah saya langsung punya failing angan-angan kalau kambing ini nanti dibuat lomba dikonteskan akan sekali banyak peminat penghobi penghobi baru yang akan bermimpulan bahkan menjadi sebuah hobi baru yang akan digemari oleh masyarakat Indonesia ini pertama kali kontes ya? iya pertama kali lapangan pameran di lapangan prima tahun 2007 itu besoknya seminggu setelah itu saya datang ke Pak Uslik ini ke sini nih? belum kenal belum kenal belum kenal sepertinya jadi gurumu ini jadi langsung berguru ke Pak Uslik teko-tekok pak kok kudus api-api ini dan sebagainya saya punya ide saya buatkan kontes dengan purun membantu bahkan sampai saya itu belum tahu yang kontes nanti yang dijuri apa-apa nggak tahu terus Pak Uslik ini menjelaskan ini Mas saya pernah ikut diklat kriteria kampung yang dijuri ini 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 bahkan ada 8 10 10 kriteria pertama 10 10 kriteria kok sudah ada kriterianya? iya 10 kriteria iya itu dari mana ibu? itu dari Ano dulu ya dari panduan peternakan oh dari ibu iya panduan peternakan jadi 10 kriterianya namun kalau angka-angka nilai itu itu aku sendiri yang nyetoskan itu berarti yang Ronce Amri ketemu seratusnya itu jenengan sendiri? iya dari 10 kriteria itu? iya dari 10 kriteria yang semisal mungkin kepala berapa itu jenengan sendiri? itu saya sendiri iya iya setelah itu saya rumuskan bersama pak uslik dan teman-teman tulung agung ketemu satu panduan awal saya pak uslik saya punya lobi-lobi ke pemerintah kebetulan 2007 ini ada acara bagus sekali ini kita adakan kontes dan alhamdulillah kontes pertama ini yang tidak disangka-sangka menjadi bombing dua hari ini penonton luar biasa luar biasa luar biasa nah setelah itu setelah kontes pertama ini peternak kambing PE Kepala Hitam Tulung Agung panen mas enggak sebentar itu pada waktu itu menurut saya wu sudah ada HP atau belum itu? belum ya terus ada tapi HPnya jadul jadul itu belum belum ada layarnya terus informasi ada kontes ini bagaimana sekarang? pakai media radio oh radio hahaha radio disiarkan di radio? iya siarkan di radio satu bulan sebelum kontes ini radio terus bunyi terus siaran iplana jadi belum ada pamlet di setiap Facebook WA Group belum belum dari radio iya siapa kebetulan waktu itu ketua juri pertama juga saya wah anggotanya dosen-dosen nah pertama kali kontes itu kan bisa dikarenakan minim penyampaian informasi itu pesertanya meludak atau hanya ada gitu? ya itu rekoso mas jadi saya mengajakan kontes pertama ini agak agak bahasanya agak perkosok kangelan bahasanya karena banyak penyampaiannya masih radio karena belum belum ada HP yang dibuat untuk undangan saya bawa undangan keliling ke peternak-peternak bersama bersama tim lembara ya tim senior peternak ini dikasihkan per kelompok-kelompok misalnya tulung agung saya serahkan Pak Uflik saya nggak mau tahu pokoknya peternak tulunganku bisa hadir semua belitar ke diri dan alhamdulillah dari itu muncul peternak baru muncul kelompok-kelompok baru sampai pada waktu itu Open atau Anus sudah terpikirkan belum 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 setelahnya harus bebas pokoknya ada kontes iya terus jenisnya kalau jenisnya PE PE kali gising gitu kepala hitam kalau kelasnya masih sama ya kelasnya masih masih video ini video ini yang enak waktu itu B C B ini 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 ada perubahan nggak sampai sekarang tidak tetap oh dari yang pertama perubahan tambahan tambahan itu kelas E oh kelas E ya karena waktu itu memandang kelas D ini kan terlalu rame pesakitnya pesakitnya kita tambah satu kelas lagi di bawahnya yaitu kelas E biar ada pemecahan kelas terus lagi tambahan untuk kelas B kalau dulu itu kan rampas satu pasang dua pasang sekarang sekarang satu sampai tiga kan gitu karena rentannya itu apa ya juga di padok tertata rapi di panggung seperti ini belum belum bagaimana penjuriannya itu waktu itu kalau dulu penjuriannya juri duduk duduk nah lima orang juri duduk seperti ini berbaris nanti kambingnya jalan berserta dipanggil berserta dipanggil kalau pemiliknya dituntun gitu iya dituntun gitu langsung tadi memori juri itu sebenarnya jauh lebih berat itu jauh lebih iya karena harus memandang sekilas langsung menilai harus tepat kalau tidak gigiran tapi pada waktu itu tingkat untuk kegirannya bagaimana? tidak ada mas Alhamdulillah tidak ada tidak ada ya kan gitu orang-orang kambing artinya orang-orang petera kambing itu kan orangnya ya hatinya lembut iya walaupun kelihatannya mbak mbak tapi hatinya lembut ya ini kelebihannya teman-teman di kambing itu gitu iya geng berarti ini iya kontesnya juri ini lenggo kodusnya dituntun terus dibici berarti satu-satu iya satu-satu bahkan kelasnya udah juk anu apa itu iya tapi jurinya membedakan sendiri ini kelas apa? iya memasukkan nilai ini untuk kelas C ini kelas B gitu jadi pesertanya itu dipanggil berdasarkan urutan pendaftar urut pendaftar jadi yang memisahkan di kelasnya itu jurinya jurinya sendiri langsung dinilai misalnya setelah dipanggil nomor peserta tiga ternyata kelas D ya ya nilainya yang kelas D ini lagi pesertanya nomor 5 atau kelas A ya dimasukkan nah dinilai di form nilai A gitu berarti ketemu total peserta di setiap kelas kan setelah usai kontes iya dan itu juri lebih dituntut untuk daya ingat iya daya ingat tinggi iya iya peserta tidak di jajer bersamaan sesuai kelasnya memori juri harus betul-betul kuat kedua ee skill keprofesional juri harus betul-betul teruji itu kontes model seperti itu sudah ee memang yang pertama kali di Jawa Timur atau di Indonesia yang model seperti ini pertama kali di Indonesia pertama kali di Indonesia iya iya di Indonesia bukan hanya di Jawa Timur ee gitu kalau 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 dulu lomba-lomba dulu itu kan dari dinas itu kan istilahnya hanya dilihat dari berat berat iya dari berat gitu iya dulu itu gitu cuma dari berat bukan bukan istilahnya seni sepuluh itu tadi iya enggak ada sepuluhnya itu enggak ada tapi hanya sekedar oh pertumbuhan gitu nah iya geng ini taktikoni terus kan menguncayai kriteria saya dari NTE kalau ini saya penasaran di foto di belakang majedeng ini yang sosok luar biasa Bapak Yae di tahun eranya ya itu kok sampai presiden republik Indonesia tertarik ke sini itu gara-gara itu bagaimana ceritanya ini ya ceritanya gini mas karena antusias ya peternak kambing itu setelah diterima ya lomba udah jahat timur jahat tengah rame lomba nah banyak juga tokoh-tokoh yang datang ke sini untuk menyaksikan setelah perlombaan makin rame iya makin rame dan kebetulan kelompok ini sangklir group itu bisa saya itu juara satu nasional juga itu juara satu nasional untuk lomba kelompoknya oh lomba kelompok iya lomba kelompoknya juara satu juga seninya kontes seni ini apa berarti antar kelompok kelompoknya juara nasional seninya juga juara gitu jadi gini di tulung agung ini waktu awal kita mengadakan kontes tahun 2007 ini karena memang tulung agung ini kan babatnya kan sejak tahun 2003 juga dikenalkan karena apa jadi kesiapan peternak ini lebih matang nah lebih matang itu enak akhirnya banyak kambing juara-juara itu yang berasal dari tulung agung nah ketiganya kelompoknya pak usrik ini kelompok sangklir group ini juga ikut lomba kelompok di tingkat nasional juga juara satu dengan media peternakan akhirnya dilirik pak SB nah dilirik RI1 betul karena sini juga banyak nyabet juara mas dulu seperti lomba di Purworejo di Batobayan terus lomba di Tringgo itu sama borong piala itu waktu itu wah borong piala betul-betul prestasi bibit unggul iya bibit unggul karena apa saya tuh dengan modal yang fokus berani spekulasi tinggi jadi 2003 ini tak kumpul kan jadi di Jepara ada kambing bagus saya beli di yang mana itu Banjarnegara Banjarnegara ada bagus saya beli di Purworejo juga gitu di Ponorogo ada bagus saya beli kelompok di sini waktu itu jadi menang setat lah karena apa tapi waktu borong itu sudah ada angan-angan gak wah ini tahun ini mau ada kontes belum kalau tahun ini ada angan-angan nanti kontes belum belum ada belum ada tapi saya udah yakin dan saya percaya bahwa ini kalau dikemas bagus seperti pengalaman saya di dunia burung nanti rame gitu nah akhirnya bisa rame ya cuman saat itu kan untuk tembus dengan orang-orang pemerintah kan gak ada kenalan bahasanya gitu mah nah ini kebetulan ketemu maskus yang ahli itu bisa apa nyentili orang-orang pemerintah gitu loh jadi permasalahannya itu akhirnya rame sampai saat ini itu Pak SBY datangnya satu kandang atau berapa kandang satu berapa tempat pada waktu satu satu tempat di sini aja di sini ya satu tempat di sini tanggal 30 bulan 3 tahun 2010 awal dengan 12 menteri 12 menteri iya 12 menteri mungkin kalau itu saya lihat orang-orang yang di Jakarta sekarang jadi orang-orang top itu pernah ke sini pernah ke sini iya menteri-menterinya aja 12 saya membayangkan belum itu perwiraannya iya toh gubernurnya perwira yang ikuti itu ngikuti menteri ngikuti apa itu jadi semua pernah ke sini gitu di sampingnya kan bisa lihat juga bapak Andi Malarangeng iya ada ada waktu itu wah jadi orang-orang hebat nah topnya Indonesia pernah ke sini gara-gara pedus pedus kepala hitam yang saya kagumi yang saya kagumi waktu itu pemerintah bahkan presiden itu datang yang dilihat-lihat itu bukan masalah kelompoknya tapi yang dilihat maskot-maskot kambingnya iya kambingnya iya kan di sini kan banyak maskot-maskot maskot kambing yang besar-besar iya berduara prestasi ada Duta Erlangga ada Kaisar Perdana Kaisar Kaisar Satria banyak emang di sini ngupuk di sini berarti itu kelompok Panjenengan itu mewakili Tulunga Gung pada waktu itu atau kelompok antar grup itu kelompoknya mewakili Tulunga Gung mewakili provinsi itu mas untuk berarti di tempat satu kelompok sama jenangan ini mas bukan bukan jadi ini kelompoknya Mausnik ini lomba di tingkat kabupaten 21 kelompok desa iya kelompok peternakannya desa ini terus juara lomba di tingkat provinsi juga juara satu nasional lagi lomba di tingkat nasional juara satu akhirnya ada kesempatan kelompok ini dikunjungi oleh Bapak Presiden beserta kumpul menterinya 12 menteri wah orang yang yang lebih viral itu karena kelompok ini produk unggulannya adalah peternakan kambing etawah maka yang dilihat-lihat oleh para pejabat presiden dan sebagainya ini adalah kehebatan keunggulan kambing etawah pengenalan pengenalan ini 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 berhasil sampai sekarang ya Pak Alhamdulillah dan orang masih semakin semakin rame bahkan kalau kita itu keliling menurut kami itu sudah di setiap kota kabupaten di seluruh Jawa bahkan insyaallah aja untuk kambing ini enggak ada surutnya enggak ada surutnya iya hobi kambing ini enggak ada surutnya karena apa eh itu kan juga ada orientasinya ke bisnis bisnis dan daging teman daging susu gitu enggak hanya dikonteskan saja iya tidak hanya kontes-kontes itu hanya sebenarnya itu lahan pameran man jadi kalau kita untuk kontes itu ya maaf ya jangan segedar kita itu harus menang itu jangan tapi sebenarnya iya kontes itu untuk pameran yang jelas itu untuk pameran aneka promosi dan pamer kualitas gitu man ini ngomongnya kontes maka aku jembleng sih itu kan ditutun satu-satu hmm itu kan memerlukan imati daya ingat luar biasa ya pada waktu itu kontes kan enggak menurut saya kan enggak sampai maghrib sampai baru bunyi kan enggak enggak jam 4 salah ya jam 4 selesai kalau apa yang ini itu sehingga hari ini aktif pak samad dulu sampai dulu sama sekarang ini memang lebih mudah dulu atau atau gimana kok saya ikut sampai jam rola jam iya kalau dulu itu seingat saya saya pertama kali menjuri itu langsung ke luar provinsi luar provinsi iya jadi eh di tulung agung ada kotes nah saya itu sudah menjuri di lubang Jawa Tengah itu sudah dipadok sudah sudah dipadok sudah dipadok tapi pada saat itu belum ada yang namanya panggung sepuluh besar oh cik leseh biasa leseh biasa tapi sudah dipadok patoknya pakai bambu terus bareng pada waktu jenangan pertama kali juri jam berapa iya sore maghrib bahkan sebelum maghrib bisa selesai itu kelasnya kelasnya masih 8 abcd 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 jantan putina 8 pesertanya berarti masih sedikit ya pertama pesertanya masih sedikit kedua untuk kualitas kambing itu masih menyolok oh jadi yang kelihatan bagus ya bagus sedang ya sedang yang kurang ya kurang seorang ini yang gerambiang itu tetap jaduh ya kalau sekarang kalau sekarang kan rata-rata kualitas kambing itu karena kecanggihan dan keunyutan untuk perawatan itu sehingga hampir rata-rata kualitas kambing itu selisih sedikit sedikit oh jadi perbedaan kualitas perbedaan kualitas iya perkembangan kualitas perkembangan kualitas jadi kadang ini geng kita kan sebagai peserta kan juga mungkin kita bisa mewakili teman-teman iya dan saya masih ingat nilai-nilai yang ditentukan oleh Pak Uslik ini ini semua sama waktu itu 10 kriteria itu semua sama 10 kriteria? iya 10 semua pada waktu itu oh yang pertama iya yang pertama memang 10 semua itu jadi nilai tertinggi semua 10 eh kepala, telinga, pola warna, postur sama semua semua tapi dengan itu sebenarnya apa Pak? juri itu lebih sulit loh iya juri lebih sulit loh karena harus betul-betul Fik nih untuk menilai kan nah sekarang kan warna sekian sekian kan lebih mudah sebenarnya iya lebih dipandu lebih dipandu iya kalau dulu memang benar maksimalnya sama semua muarata iya kasis pun 10 iya istilahnya 1 sampai 10 gitu semua 1 sampai 10 gitu ini apa yang ini sudah ada Pak Musahiri? ya pada waktu itu ya pada waktu perkembangan di sini pada masanya Pak SBY berkenan hadir di Karangsono ini di Telung Agung itu ada beberapa kelompok nah diantaranya di Karangsono ini ada yang kelompok Sakti ada lagi yang Pandowo Sakti ada lagi yang Luhur Sasmito kalau saya di kelompok Rukun Makmur pada waktu itu memang beda kecamatan? beda kecamatan itu satu kabupaten ada kelompok-kelompok itu beda kecamatan juga beda ano beda karakter beda karakter orang pada waktu itu persaingan memang sengit sesama Telung Agus sama Telung Agus oh iya oh iya tapi satu satu keunggulan itu kalau di sini itu kualitas kambingnya bagus tapi kalau kelompok saya satu keunggulannya iya yang bisa bikin kontes itu pasti kelompok saya oh iya oh iya selain kelompok saya nggak jadi kalau malu kontes Mas maksudnya ngenek nih Yifat itu kelebihannya gitu karena kalah kalah slogannya Mas kan kalau Pak Samad slogannya kan Rukun-Rukun ya Rukun Makmur Rukun Makmur berarti biasanya mungkin kambing yang nggak makan pun yang penting Makmur kan gitu berarti rukun-Rukun Makmur gitu Rukun Makmur itu saya akui tapi anehnya sampai hari ini Mas ya sampai hari ini yang tetap eksin itu Rukun Makmur Rukun Makmur sampai saat ini iya mungkin sangkere grup sendiri sangkere grup sendiri itu cuma saya sendiri bukan yang pelihara kambing mohon maaf ini mohon maaf ini setelah filosofi iya sangkere itu kan satu satu sampai sekarang ya cuma satu jadi uswahnya rakyat biar gengsa ini segi debat aja tapi tetap iya jadi iya satu Mas kebetulan itu sangkere satu jadi saya anggota sangkere karena aku tau ya gitu pada waktu itu berapa anggotanya itu dulu banyak ada 40-50 orang ada nggak kalah jumlahnya nggak kalah kalau kelompok-kelompok yang lain jumlah anggota iya betul gitu jadi paling rukun ya itu iya 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 yang ada panggungnya itu dirembang dirembang itu sudah tahun berapa? itu kalau nggak salah 2011 sudah 2011 iya 2011 ini kalau nggak salah 2011 dirembang pertama dirembang iya terus kontes dinas tadi yang mungkin timbang bopo dan cukur segala macam dengan kontes ala apa pun ini berarti? ala seni iya seni yang pertama kali juri di ala seni ini siapa ini? aktornya ini? saya Pak Jenengah iya saya bahkan ketua Yusaya yang merenjangnya saya sendiri ini gini siapa? gitu saya pandang senior-senior kambing waktu itu yang sudah mengerti tentang dunia kambing ini kan Pak Uslik Pak Uslik terus ada Pak Eko Pak Eko berjok iya siapa lagi? bantu dengan teman-teman lain akhirnya karena waktu itu saya juga buta terhadap seni makanya saya serahkan pokoknya pun sini memang panggung ini ya? aku panggung ini saya panggung juri jadi untuk apa untuk acara lomba nya itu Mas Gus yang handle itu Mas Gus ada Neven tapi yang adakan Neven tapi untuk penjurian tata cara kambing itu Mas Gus menyerahkan ke saya semuanya menyadari itu tadi ya iya gitu mungkin dipasarkan yang lebih tahu itu jadi berapa juri pada waktu? lima mas lima? itu ada dewan atau yang lain? belum 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 ada dewan jadi langsung lima atas juri bawah ya itu lima 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 jadi ada juri satu dua tiga ya lima itulah jurinya atas bawah itu atas bawah gimana? kan dulu belum ada di manggung jejer lima gitu jejer akhirnya dituntun pemiliknya gitu itu tahun 2007 2008 perutama kan itu? iya berarti di Blitar ya? iya di Blitar 2007, 2008, 2009, 2010 jadi masih tahap juri belum ada atas bawah belum sampai di panggung dirembang pun masih masih iya masih istilahnya iya gitu sampai paket iya 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 setelah tahun 2015 ke 14 15 ini mulai dibagi oh juri atas bawah 15 ke aku 15 dan 2 15 itu mulai dibagi mengingat peserta banyak waktu dan kondisi juri yang sangat lelah kita berarti dulu tuh pesertanya sedikit? iya banyak cuma banyak mas mungkin kalau peserta banyak dulu loh iya dulu sampai 400 ekor iya tahun 2008 saya mengadakan kontes kedua ini peserta tembus hampir 400 loh berarti kan banyak dulu banyak dulu kalau lomba artinya kambingnya ikut lomba banyak dulu man di moro itu 500 lebih loh iya di moro itu kalau pak sama cerita kambingnya agak mencolok memang betul iya antara yang baik dengan yang jelek itu lebih mudah iya lebih nampak lebih mencang itu betul tapi kalau jumlah peserta banyakan dulu iya banyakan dulu berarti memang mungkin dulu itu lebih mudah untuk memilih iya 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 karena terlalu mencolok antara yang bagus sekarang mungkin lebih proto iya dan waktu itu kan cuma memakai 10 kriteria sekarang sudah 12 kriteria iya perkriterianya diacak yang tidak bodoh iya kalau dulu sama 10 semua iya sama nilainya sama jadi dari 1 sampai 10 tapi kalau sebenarnya untuk juri lebih berat dulu lebih berat dari dulu karena bukan karena harus menentukan ini nilainya 3 ini 5 ini 6 kan gitu kalau sekarang kan di ring udah iya kan gitu katakan aklamin pola warna enggak lebih dari 5 nah kalau dulu ada enggak ada langsung iya jadi yang bisa membedakan ini nilai 5 dan 6 ini berarti iya ini kalau sekarang ini benar-benar mengerti waduh senang iya betul kalau sekarang kan sudah ada panduan nanti oleh biji berapa sekarang biji pola warna 10 enggak mungkin jadi kalau dulu juri kok betul-betul ada salah mudah mudah melihatnya dengan nilai yang jauh dengan temannya berarti itu salah kalau sekarang mungkin lebih mudah aja karena ada ringnya kan ada rentan ada rentan iya kalau dulu katakanlah saya ngasih 9 sambian ngasih 5 yang lain 4 yang lain 3 berarti kan saya yang yang error ini kan gitu gitu loh sekarang kan jangan untuk yang error karena rentangnya iya rentangnya sudah pendek ya nah itu Mas Jack menambahkan kalau dulu itu kenapa kontes itu pesertanya banyak sekarang tak sedikit kalau yang namanya kontes sudah tidak ada itu lokal atau regional atau open yang namanya kontes semua dikasih berarti pesertanya kan banyak pada waktu itu kalau sekarang pesertanya kan dibatasi tingkatnya ini tingkatnya ini lokal regional ini lokal regional open atau nasional kalau dulu ada kontes ya semua los datang siapapun siapapun tidak terukur dan jenis apapun karena yurang ngerti ya semua kambing ya kambing kambing ya kambing ya pada waktu itu biru mungkin pokok panggung ya ya di panggung itu yang di itu tahun berapa itu oh sudah tahun 2012 ya yang jeplok dulu loh di mana SMK Udanau oh itu udah 12 itu paling oh bare itu panggung kerep iya itu udah panggung bare rembang ingat saya di rembang kalau orang 2011 ya 2012 di asrama haji oh di rembang di rembang di lapangan asrama haji itu waktu itu pendekanya pak catur iya pendekanya pak catur pak catur sama pak tri yang dirembang iya yang dirembang yang sampai sekarang aktif ya tapi dulu tulung agung sebelumnya mas itu kandilar rumba nasional di itu nebupestadion stadion iya itu diiringi band Yankasela loh 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 iya Yankasela pada waktu itu raja boomingnya raja raja itu mengundang band raja tulung agung iya mengundang band raja itu di lembu peteng bukan stadion tujuh agung stadion tujuh agung stadion tujuh agung bersamaan konten iya bersamaan konten raja Yankasela pas ngetok-ngetoknya jadi mungkin gini itu kalau rumah ini ceritanya penglawas-lawas ini 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 mungkin menjadi tugas kita sesuatu kiri-kiri jadi pendahulu pendahulu kita yang sudah merambah di dunia Etawa lebih dulu itu bisa meramuhnya presiden ini kan PR untuk para peternak sekarang gitu kalau dulu kalau dulu kita harus punya kesimpulan ini apa untuk memperkenalkan kambing PE atau kambing Etawa Kepala Hitam ini sesuai dengan ceritanya Pak Usri tadi kan begitu berat rekoso begitu berat nah hari ini sudah terbuka lagi terbuka sekali open sekali baik itu tanggapan dari masyarakat pemerintah apapun dengan peternakan kambing ini kan sangat sudah open lah semua sudah tahu bahkan hampir setiap kota ini ada kegiatan kota ini apa mari kambing seni PE ras kali disini kita uri-uri kita uri-uri artinya ini yang kita babat sejak dulu ini dengan susah payah jangan sampai punah punah jangan sampai kegiatan ini menjadi hambar iya tapi harus tambah semangat lebih kalau dulu Pak Usri tahun 2010 aja bisa mendatangkan kepala seorang datang ke kandang apakah sekarang bisa para peternak ini mendatangkan lagi seorang kepala seorang kekandang presiden nah ini kan datanya ke kandang ini kan meliri kualitas kambing pada waktu itu meliri kualitas kambing atau kelompok gini mas ya dua-duanya gini mas kuncinya itu sebenarnya kekumpakan kekumpakan antar petani ternak gitu kalau dulu terus terang aja sebenarnya yang kumpak itu kan bitar tulung agung ternggalek mas ya kebetulan waktu itu yang paling siap yang paling siap untuk dikunjungi RI1 itu kandang saya ini oh pada waktu itu iya yang paling siap baik kandang maupun kualitas kambing kualitas kambing iya jadi baik kandang dan jumlah kambing iya dan jumlah kambing kandang karena setat lebih dulu karena setat lebih dulu tapi intinya tetap kompak mas panggah tetap kompak iya tetap kompak jadi kalau kita peternak mau kompak rukun apalagi sekarang kan dunia politik waduh itu untuk celuk-celuk sebenarnya kan gampang wah yaa kalau kita punya kompak karena ingat kita kompak itu suatu senjata hari ini betul senjata yang sangat itulah mujarab manjur ya kita kalau kompak pasti dilirik lagi geng ini pengaruh kita geng seorang pengaruh keri gitu ini geng sih dalam arti menuju kebaikan kan iya iya jadi ini iya kita sebagai seorang pengaruh keri ini mau nggak mau harus merasa malu rentanya sudah lama loh tahun 2010 sampai sekarang ini 2023 iya 13 tahun 13 tahun dan PNAE mau ngomong belum belum bisa mengalahkan rekor tulung agung yang bisa mendatangkan RI 1 dan menterinya dan menterinya loh yang dilihat ini bukan pertaniannya atau bukan karena pertembunannya yang dilihat ini pertanakannya dengan unggulannya kambing yang super besar ini penulis apa ini Pak Usri kan juga mengikuti kambing-kambing sekarang ini sama dulu ini kalau dilihat rata mana bagus sama yang dulu sekarang bagaimana menurut Anda kalau untuk kualitas kambing mas jujur saja bagus sekarang bagus sekarang iya merata sekarang iya jadi nilai kambingnya itu hampir merata memang benar sekarang hampir merata bagus cuman kualitas kekumpakan ini saya lirik iya kekumpakan antar peternak antarnya geng mungkin itu iya sekarang agak agak rentan kelihatannya maaf saya kurang ikut tapi melirik saja berarti mungkin dengan kualitas kambing yang sekarang ini mungkin yang harus diperkuat adalah kekumpakan iya kekumpakan kalau ingin mendatangkan lagi seorang RI1 betul jadi kumpak harus kumpak sesama peternak karena jangan istilahnya apa ya apalagi kita kalau sampai bertengkar dalam dunia sosial ya mensos ya nah itu iya kita harusnya sangat malu gitu oke jadi dengan kualitas sekarang kok gak dilirik yuk izin aku Pak Samad ya sorry aku yuk gengsi Pak Samad kan boleh saya perkuat dari Pak Uslik kenapa Pak Uslik bilang untuk kekumpakannya itu memang saat ini menurun atau berkurang itu memang betul kan dalam Etawa juga dalam pampang itu ada pertanyaan kontes bisnis dan investasi yang menyebabkan kekumpakannya kurang itu adalah bisnis dan investasinya kepentingannya kepentingannya ini ada uncur bisnis dan investasinya ini yang dibejar sehingga orang itu sosialnya berkurang lebih membutuhkan kepentingannya kepentingannya oke tapi itu iya penting iya itu juga penting hahaha berarti ya ini Pak Samad mungkin ya kesadaran kesadaran memang apalagi saat ini saat ini peternak-peternak sekarang itu kalau saya bilang sudah menikmati bukan berjuang menikmati menikmati karena apa? berjuangnya zaman dahulu saya itu perintesnya pada saat kita mengenalkan pada saat kita mengenalkan Etawa di publik di masyarakat bahasanya Pak Usri direwangi ngoyong-ngoyong meluk karena apa? meluk karena apa? keolahnya buru diweng lho lho ngerasaknya jajali ini kan belum ditertawain orang tapi dirubung di gulung ini dirubung terus terus menikmati pameran nah itu nah sekarang kan enak untuk mengenalkan kan gitu loh seperti ini oleh melu karnaval yang buru diweng berjuang 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 makanya saat ini bagi teman-teman peternak harapan saya media promo untuk mempromosikan produknya sudah banyak terutama di kontes jadi tak kalah ada kontes ya mohon kita dukung kita support ya? kita support kita dukung karena itu juga mempromosikan budak kita tapi gini Pak Zaman istilahnya sama istilahnya apa investasi bisnis ya iya kalau sebenarnya bisnis semakin peternak-peternak kambing itu solid rukun itu sebenarnya lebih anu kudunya lebih mendongkrak lebih mudah iya karena lalu saya belajar dari orang Thailand ya kalau kita mau makan daging apa kerbau kerbau liar ya iya kita sebagai singa tidak bisa dengan sendiri artinya sulit lebih enak kalau singa-singa menyerang sekali jadi kita bermain di kambing itu kalau kita mau sulit ya majek ya sulit rukun antara investasi satu dan lain antara satu peternak lain yang kompak sampian payu saya belum jangan cemburu toh nanti menunggu giliran saya giliran gitu ya nah yang ada maaf ya yang ada hari ini kan agak sampian laku saya hendak rukun 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 ini mas ini penyakit juga itu gandengnya rezeki apa ini? iya padahal kalau sampian laku saya ikut senang saya ikut spot nanti kan giliran saya yang laku iya maka luri manusia tapi kalau saya pak sama ya saya dari dulu berprinsip gini saya tidak pernah istilahnya Mary harus juara satu dalam lomba gini gini harus gini karena saya punya pirasat saya punya pemikiran yang jadi uang yang jadi rezeki itu tidak harus yang juara satu yang payu iya man kadang-kadang yang juara satu malah tidak jadi duit tapi yang tidak juara malah jadi rezeki itu adalah finishnya iya itu feeling saya memang dari dulu segitu mas makanya saya kalau teman jadi juara saya tetap senang teman laku saya juga sangat senang paling tidak tinggal giliran saya gitu ini lah geng jadi kalau rumah ini orang-orang yang sepuh ada di sini ada di sini ada di sini ada di sini karena mau tidak mau kita ya sejari-jari sampai itu mungkin kan banyak yang belum tahu mengerti ini kan sudah kontes rame ternyata perjuangannya seperti ini geng sekarang ini baca saya ini penuh wirang oh iya itu yang lain apa ya tenang ya seandainya tidak mentalnya itu ya betul-betul ikhlas ya ya iya kemauan kuat ikhlas waduh nggak jadi man gitu satu pertanyaan pak uslik sampai perjuangan panjirkan luar biasa sedikit kita singgung dengan pertanyaan sakrat dan orang pantas di teko ini tidak jadi tapi ini tujuannya untuk memotivasi teman-teman untuk pak uslik sendiri eh di kandang pak uslik sendiri di farm farm pak uslik sendiri itu penjualan tertinggi itu nominal berapa pak? kalau saya dulu penjualan tertinggi 85 juta di tahun? di tahun di tahun 2009 nah dan pada waktu itu eh umumnya rego semisal kayak juara berarti sekitarnya itu berapa pada waktu itu? waktu itu yang jual kambing ya emah artinya 20 juta 30 juta yang umum di juara ya? iya belum sampai masih aku mas yang menjual sampai 40 sampai 50 yang teman-teman waktu itu 35 ya ya itu punya teman ditar 2000 berapa itu? 2008 2008 udah tembus angka 85 iya 2008 35 saya udah 85 di sebelumnya di awal-awal sebelum kotes belinya ini memang lebih tinggi dari kambing ee nonsai wujawarandu atau seharga udah udah mahal man udah mahal? iya untuk ukuran kalau dilihat kambing dilihat kambing umum udah mahal juga memang saya pernah beli di UPT oh sudah iya pernah beli di UPT ya di UPT Pandansari Purworejo itu 16 juta man itu belum kontes? belum belum kontes itu terbaiknya tapi secara belum ada kontes belum ada kontes iya masih pameran di bawah 2005 iya ya 2005 itu 2005 saya beli pameran belum ada kontes iya dan ikut karnapal itu tadi iya saya ikutkan karnapal itu saya udah beli 16 juta terbaik di kandang UPT sana pada waktu iya pada waktu itu betina 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 iya betina wah dan mungkin pada saat itu harganya di bawah 10 maksudnya ya kalau umum kalau umum paling di sana loh ya itu katanya 8 itu kalau nggak salah ingat saya namanya Pak Rianto dulu kepala UPT nya itu 8 juta 8 juta 7 juta 16 juta separuhnya iya karena waktu itu memang nggak mau dijual yang itu nggak dijual karena saya sangat memaksa akhirnya ya itu saya tembak segitu wah jadi memang kalau cerita tahun-tahun 2005 itu saya pembeli paling termahal dimana-mana gila ya iya itu jadi ini kan saya nonseu menyinggung tentang harga itu kan tuntutan untuk modal kita banyak sekali yang bertanya itawai usung-usuman jadi memang kalau melihat sejarah sejak di bawah tahun 2005 itu kita kan kebingungan untuk menjawabnya di komentar teman-teman ini jadi beliunya sendiri langsung yang menjelaskan bahwa di tahun 2005 itu sudah beli kambing 16 juta pada umumnya 8 juta iya pada umumnya 8 juta dan gini Mas Jack kalau usung-usuman itu sebetulnya kurang tepat karena apa hanya kita-kita itu yang bilang usung-usuman itu tidak mengikuti informasi sebetulnya dari judul sampai sekarang itawai itu tidak mengalami penyurutan dan semakin banyak peternaknya dan juga semakin banyak jumlahnya iya semakin banyak semakin tinggi kualitasnya kalau kita mengikuti informasi gitu loh mungkin sebetulnya tidak kerungu terus kerungunya lho kok paling larang iya gitu kalau silik satu pertanyaan lagi pada waktu itu menyenangkan beli kambing berarti penaknya yang mau kalau saya ini kan sudah paling terlalu iya oh betul semua yang ada diisi kandang apa cuma satu kalau dulu gini Mas saya beli dari lain-lain daerah itu ya mulai Wonosobo Jepara terus Purworejo itu justru yang baik saya simpan dengan waktu itu saya ano 2005 itu saya pinjam kur ya bang iya kur nggak banyak Mas 250 juta pada waktu itu iya 250 juta belum kur namanya cuma pinjaman belum kur tapi bunga rendah bunga rendah itu kambing itu nggak semua saya untuk beli kambing bahkan saya beli kandang itu aja saya buat sendiri pertama jadi kandang saya yang riot sekarang ini ini bikinan tangan saya sendiri dan kopi sejarah iya padahal waktu itu saya sudah mengantongi uang pinjaman 250 juta jadi kalau saya mobil saya waktu itu hijet ya hijet seribu pickup itu saya buatkan ada uang rahasia itu ada 200 juta Mas keliling sana iya karena dulu kan belum main ITM apa itu bah belum ada jadi uang kontan disitu ketika ada barang bagus barang bagus langsung saya beli kalau saya apa apa istilahnya istirahat ngantuk di Mejit ya tidur di Mejit uang itu ya disitu disitu iya wah itu ratusan juta itu kurang 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 aja kurangnya pinjaman lunak pinjaman lunak pinjaman lunak pinjaman lunak gini gila betul itu rungut ceritanya Pak Uslik ini harus membelit dan yuk 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 bergabunglah pada orang-orang yang berwawasan iya slogannya wah itu slogan iya iya slogan saya bergabunglah dengan orang-orang berwawasan bukan orang-orang pintar bukan orang-orang berwawasan berwawasan karena orang pintar belum tentu berwawasan baiklah tapi 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 kalau berwawasan setidaknya ya ada sedikit kepintaran gitulah iya wah itu bahkan di kaos kaos itu kaos sanglir grup dulu ada tulisan emang gitu tulis yang bukan itu iya kalau sekarang mungkin apa ya bahasanya katanya apa di apa ini lho kata-kata 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 ya kata-katanya ya itu bergabunglah dengan orang berwawasan seru gini tak terasa waktu kita untuk konten di kediamannya pak uslik sejarah yang mungkin jendengan belum tahu dan alhamdulillah walaupun belum sepenuhnya diceritakan tapi materiku gini kok ini mau gak nutut geng hahaha tapi durasi sudah menunjukkan 1 jam 15 menit jadi pak uslik jadi ngomong lihat tepat dan kita karep gak kerosok gak kerosok dan ini mungkin kalau mau ngini rong dinongkas aku ijek betah karena memang kita perlu modal ilmu-ilmu yang ee sudah beliau praktekan yaitu kan mau ngini-ngini kita gak dikira ilmu ini aku mau rugi loh buat gini mas nanti ee mungkin hari ini kita bisa wawancara tapi besok mungkin kita bisa melihat peninggalan 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 ee daripada kandangnya pak uslik atau papa nama atau apa atau surga-surga yang lain ada oh sudah saya colong kok videonya hahaha sudah ada bukti nanti bisa terpamplit di video ini selang-selang bicara oh siap ada sudah saya colong tadi kita baca kok di sana oh iya ini sudah ada burung-burung semua ini tropi-tropi foto-foto tadi mungkin yang belum foto yang tebal itu iya kalau saya foto satu persatu pasti ini blank gak bisa ya hahaha iya 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 umpam di akhirnya enak sih kurang ganjel apa enggak yang disampaikan para sesebu pesan-pesan pak uslik berkait dengan untuk teman-teman iya hari ini taran kritik oke untuk pesan-peran saya untuk bermain kambing jangan kecil hati jangan kecil hati ya semangat karena kambing tidak akan istilahnya penurunan ya apalagi sifat busan itu kalau ya mungkin sedikit ada pangsa pasar lesu rame itu wajar mungkin hanya kejenuhan iya kejenuhan semantar tapi karena pak kambing itu dengan kita memelihara kambing berjuang di kambing itu katanya kan identik judah apa ya pengikut Rasulullah katanya gitu katanya Mbah Yai loh ini hahaha tapi setidaknya ya kita dengan melihara kambing itu memudahkan lah bahasa saya itu tentara-tentara Islam gitu Pak Garet Barokai iya karena apa coba lihat ya kita punya anak ya punya anak agekoh perlu kambing oh ya perlu agekoh perlu kambing tambahannya sapi tambahannya sapi hahaha nah nanti setelah itu khitanan kita juga perlu kambing lagi terus apa itu kita punya pangkat naik atau diterima jadi pejabat dan sebagainya kita syukuran juga perlu kambing belum lagi hari raya kurban jadi kebutuhan kambing itu ya maaf ini karena kita agama Islam itu sangat penting sekali sangat penting sama halnya kita memjahterakan orang-orang Islam oh mungkin Barokai mungkin mergokwila ya iya karena nambah gisi kan itu hahaha tambah darah tambah darah kan gitu jadi jangan kecil hati takut untuk mungkin cari modal atau apa untuk bermain di dunia kambing iya geng gitu nah pesan-pesan Pak Uslik luar biasa jadi penyemangat menguatkan hati kita ada teman Pak Uslik? ya karena apa di dunia PE ini mas ya di dunia PE kita dapat dagingnya kita dapat anaknya kita juga dapat seninya oh gitu banyak manfaat banyak manfaat dengan melihara kita tidak secara langsung masa itu dulu tidak pernah minum susu karena ya mungkin katanya ibu saya susu itu kan mahal atau gimana saya juga tapi dengan melihara kambing saya hampir hari minum susu minum susu meletak diri iya dan alhamdulillah juga usia 51 saya masih punya anak yang ya alhamdulillah sih jos gitu kok bisa untuk untuk ke ympui nggak ada tambahan lah ya sementara cukup saja bagus ini pesan-pesan Pak Uslik karena di dunia kambing ini enggak lepas dari dunia seni tidak kambing Pera sekali kisih ini untuk kaitannya dengan entertainment kontes kalau bisa tetap kalau dulu itu kontes tuh enggak sampai jam 11 12 malam kalau sekarang maksimal lah jam 7 malam harus sudah selesai kita mengingat banyak kendala permasalahan kambingnya mahal terus perjalanan jauh kesehatan kambing kesehatan pemilik aktivitas pemilik konsentrasi juri juga konsentrasi juri kelelahan juri dan sebagainya kalau bisa dipersingkat kenapa diperlama jadi dengan dipersingkat ini banyak memudahkan para peserta para panitia para juri dan sebagainya karena dengan kontes yang singkat berkualitas ini akan disenangi peserta daripada kita berlama-lama tapi tidak berkualitas tambahan Pak Samad Pak Samad ya memang 51 Pak Ustri masih punya memang jas dan terbukti sekarang sudah kelas 2 SD bagi saya setelah kita mendengar cerita mulai awal Kambing Itawa berada di Pulau Jawa artinya di khususnya di Jawa Timur di Pulau Magung sejarahnya bagaimana perjuangannya sebagaimana kita yang saat ini sebagai peternak satu ya kita memberi penghargaan dalam arti kita harus mengingat sejarah perjuangan betul 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 Jangan menghilangkan jas merah Oke kita jangan menghilangkan sejarah Oh jas merah ya jadi apa yang kita nikmati sekarang ini merupakan hasil perjuangan ceripaya ceripaya para pendahulu dulu makanya cukup dikenang sejarahnya ceritanya perjuangannya itu para pendahulu ini sudah sudah merasa senang gitu ya yang kedua juga melanjutkan dari pesan Pak Ustri jaga kekumpakan kerukunan di dalam mendungkrak harga kambing Jangan menjatuhkan bersama peternak betul menjatuhkan bersama peternak berarti menjatuhkan diri sendiri ingat untuk lapangan pemasaran Kambing Itawa masih sangat luas sekarang ini belum merambah ke anak cucu nanti anak cucu kita nanti bisa luar nanti karena ini benar-benar produk-produk Indonesia cukup itu Pak Jack yang susu Itawa tadi yang lebih jas ya tetap susu Itawa yang lain ya ya saya kira apa cukup atau apa mungkin cukup ya cukup ya cukup ya ini durasinya satu setengah jam ya walaupun satu setengah jam muka-muka itu apapun yang nanti yang menonton video ini yang belum tahu biar lebih tahu jadi kita tidak mengungkit-mengkit sejarah tapi perlu diingat dan perlu diketahui soalnya Rokosonewongbyan yang sampai ke yang ini nanti topiknya bisa disimpukan sendiri jadi kita eh soan ke orang yang tepat jadi sebelum kontes nanti ceritanya sudah ada dan kontes walaupun belum lengkap ini belum selesai maksudnya nanti bila kepanjangan sindelok kau kurang seru nanti kita tanya-tanya lagi ke tempatnya Pak Uslik gengikeng kondangnya kondang daerah Dulungagung yang dulu di Sohorit Sangkler Group oke teman-teman eh terima kasih Pak Uslik meluangkan waktunya Pak Musahiri Pak Sama terima kasih muka-muka panjangan semuanya menjadi tokoh luar biasa dan dikenang para peternak di seluruh khususnya Kambing PE seni kontes dan barokai muka-muka lumepernya ke peternak-peternak amin amin sekian dulu liputan kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam